Ada 3 tribun, yang paling besar itu kapasitasnya 1.072 orang 1.072 orang? Kalau di VVIP itu ada Assalamualaikum, hello hi Apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung lagi bersama BDT Channel Terima kasih kerana memilih channel ini untuk kalian tonton Kalian bersama dengan saya BDT berasal dari Borneo Sahabat akan menemani kalian dalam episode reaction sekali ini Nah guys, hari ini kita akan buat reaction video daripada channel Riders Room juga Dan judul daripada video ini adalah Boss F1 H20 terkagum Lihat megahnya 3 tribun F1 H20 Danau tobo Siap tampung puluhan ribu penonton Nah itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys Jadi tanpa berbahasa basi, mari kita nonton Seperti apa isi kandungan daripada video ini Let's go, 1, 2 Guys, link asli saya letak di description box di bawah Nanti kalian pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini Dan jangan lupa buat bergabung bersama channel saya guys Sumatera Utara Mengenai informasi balapan F1 H20 Balihoto apa guys Sejak tiba di Bandara Internasional Silangit Jelang perhelatan F1 H20 Sama kali jangan Menjelaskan ketiga tribun penonton tersebut memiliki kapasitas yang berbeda-beda Pengerjaan tribun tersebut melibatkan para pekerja profesional Ada 3 tribun Yang paling besar itu kapasitasnya 1.072 orang 1.072 orang? Kalau di VVIP itu ada sebanyak 464 orang Dan yang terakhir itu ada 624 orang Ini gila nih guys Menjaya Jumat 3 Februari 2023 Presiden RI Joko Widodo direncanakan datang pada tanggal 26 Februari 2023 Dan akan menonton event tersebut dari tribun B yang memiliki kapasitas 464 orang Saat ini tribun B belum dikerjakan karena sedang proses perataan tanah sebagai dasar Tribun B Kalau Pak Presiden direncanakan di tribun VVIP Ungkapnya Yang mengutarakan pengerjaan tribun A mencapai 90% Kalau tribun secara keseluruhan itu masih 50% Kalau tribun A sudah 90% Jadi ini semua masih separuh pekerjaan Ungkapnya Dari 3 tribun yang disediakan Tribun A adalah yang paling tinggi karena di hadapannya terdapat sejumlah tenda Dengan demikian pandangan penonton tak terhalang lagi Yang paling tinggi itu 6 meter Yakni di tribun A karena di depan ada tenda-tenda Sehingga harus tinggi supaya enggak terhalang pemandangan Ujarnya Kalau tribun yang dua lagi lebih rendah dari tribun A karena tak ada penghalang di depannya Sambungnya Selain perampungan tribun sejumlah pekerja lainnya juga tengah menyelesaikan pekerjaan pagar Dan beberapa item lainnya yang berada di area venue tersebut Sementara itu tiket powerboot F2O Laris Manis bahkan terjual habis Ini menjadi debut Danau Toba sebagai tuan rumah risperahu motor itu Rupanya label kejuaraan yang relatif asing justru bikin masyarakat Indonesia antusias nonton langsung Bahkan untuk tiket main venue seharga 500 ribu Dapat dua cara Yakni reservasi di beberapa official nobar partner yang telah ditunjuk Dan cara keduanya adalah dengan membelinya secara offline Offline Oh walk-in lah mungkin kan Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya See you Oke Ya, 14 hari jelang perhelatan WSBK 2023 di sirkuit Mandalika Jumlah pemesanan kamar hotel di sekitar kawasan baru mencapai 35% Namun jumlah itu diperkirakan terus meningkat hingga sepekan sebelum WSBK Mandalika 2023 Penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia itu akan digelar pada 3 sampai 5 Maret 2023 nanti Boking itu hanya di hotel-hotel utama saja Seperti Pullman, Novotel, dan Raja Hotel yang memang sudah memiliki rekanan Kata sekretaris Mandalika Hotel Association Rata Wijaya Saat ini jumlah kamar di area kuta Mandalika mencapai 1.800 unit Sebanyak 1.000 kamar dari 1.800 jumlah kamar yang tersedia di kawasan Mandalika Belum dipesan penonton WSBK Mandalika 2023 Ini pun satu berita yang baru nih guys Kami harap semua kamar nanti terisi dan WSBK sebagai barang baru di Indonesia atau event Di bawah MotoGP bisa lebih terkenal di NTB Katanya, Rata menegaskan tidak ada kenaikan harga kamar pada saat WSBK nanti Yang mengaku telah berkomitmen bersama seluruh anggota asosiasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika Untuk tidak memanfaatkan WSBK sebagai ajang menaikan tarif kamar hotel Nah, moga-moga lebih terkenal kan Jangan aja mumpung Sehingga tidak seperti saat MotoGP 2022 Karena hotel itu mempunyai sustainibilitas bisnis yang perlu dirawat jangka panjang Makanya kemarin ketika ada permainan broker Langsung kami bendung karena memang transaksinya ada yang dari customer ke customer Untuk mengantisipasi kenaikan harga kamar hotel MHA telah menaikkan kontrak dengan panitia MJPA dan ITDC Untuk tidak menaikkan tarif harga kamar Ya, ada beberapa sudah berkontrak dengan ofisial dan penyelenggara Harga tergantung kesepakatan kedua belah pihak Imbuhnya Sementara itu diakui rata MHA Belum melakukan promosi untuk mendatangkan penonton WSBK pada seri ketiga di sirkuit Mandalika Kami lakukan saat tidak ada event Intinya, ya kami berharap bookingan naik dari penyelenggaraan nanti Pungkas rata Sementara itu minimnya pesanan kamar itu mungkin karena sasaran penonton WSBK ini kelas lokalan saja Sindir General Manager Taman Wisata Alam Gunung Tunak Desa Merta Kecamatan Pujo tersebut Seharusnya perlu juga dipikirkan bagaimana menarik penonton dari berbagai negara Salah satu caranya dengan memperbanyak event-event ikutan sebelum dan sesudah WSBK Faktanya menurut dia, selama dua kali WSBK digelar di sirkuit Mandalika Tidak pernah ada event-event berskala besar maupun kecil Yang tidak kalah pentingnya promosi dan promosi Kata Kepala Desa Rambitan lalu Minaksa terpisah Bagi Minaksa, kalau MotoGP mungkin tidak perlu banyak promosi Karena dunia sudah mengenal dan mengetahui Namun menurut dia, berbeda halnya dengan WSBK Saya melihat, WSBK kali ini semakin minim promosi Kata Minaksa Baik yang dijalankan pemerintah pusat, pemerintah provinsi NTB, dan pemkap loteng Padahal pemerintah yang paling banyak menerima manfaat dari event besar tersebut Berupa pajak hiburan, pajak catering, hingga retribusi parkir dan reklama Seharusnya kata dia, momen dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pusat Menjadi langkah awal memperbanyak promosi Bukan sebaliknya, berdiam diri saja atau terima jadi saja dari pengelola kawasan Dan atau penyelenggara WSBK Kata Minaksa Jadi bagaimana nih kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya See you Oke guys, jadi demikianlah video yang baru kita nonton bareng Sebuah video yang begitu keren guys Jadi apa pendapat kalian silahkan guys Komen di ruangan komentar di bawah Jangan segan, jangan malu Komen barbar guys Jadi saya rasa sampai disini saja video saya pada kali ini Dan kalau ada masukan kalian jangan lupa guys komen Dan inilah sebuah video yang sangat bermanfaat Moga-moga bermanfaat juga buat kalian guys Nah, saya rasa sampai disini saja video saya pada kali ini Terima kasih kalian Sudiklik sudik nonton Kita akan jumpa lagi di video akan datang Salam santun, salam damai Salam silaturami Assalamualaikum Salam Nesantara Sub indo by broth3rmax